Mas, saya mau jualan online nih, saya kira-kira harus nggak sih mas kayak bikin konten, personal branding, atau aktif resource net, itu harus nggak sih? Nah, untuk menjawab pertanyaan teman-teman, jadi kita akan langsung bahas di video ini. Tapi sebelum itu, kembali lagi teman-teman bersama saya, Sean Andreas dari Upgraded.id, Media Belajar Digital Marketing, Digital Logi, dan Digital Automation untuk tingkatkan omset bisnismu. Di video kali ini, teman-teman, kita akan bahas apakah harus bikin konten atau personal branding mungkin, kalau misalkan mau jualan online. Sebenarnya kalau personal branding itu agak jauh sih membahasannya, tapi kalau personal branding itu sebenarnya nggak harus. Sorry, kalau misalkan ngomongin tentang bikin konten atau nggak, itu yang kita bahas hari ini. Jadi, bikin konten itu nggak melurut tentang personal branding. Nah, seperti yang teman-teman lihat, ini saya sedikit share konsep kalau jualan di online itu kayak gimana sih. Ngomongin tentang jualan online, teman-teman, itu secara gadis besar, singkatnya, kalau jualan aja, itu cuma tiga hal ini. Traffic, offer, sama sales. Apa itu traffic? Traffic adalah lalu lintas atau jangkauan. Nanti aku share juga. Terus apa itu offer? Offer adalah penawaran dan sales adalah penjualan. Nah, ngomongin traffic, teman-teman, traffic itu apa sih? Traffic itu merujuk pada jumlah lalu lintas atau kunjungan yang ditirima oleh sebuah situs web atau toko online selama periode waktu tertentu. Jadi, singkatnya kayak gini, jualan online sama jualan offline itu kurang lebih mirip, teman-teman. Nggak beda. Bedanya di mana? Kalau jualan offline, itu apa sih yang harus kamu perhatikan? Yang pertama adalah ini, apakah lokasinya strategis atau nggak. Jadi, kalau kamu buka toko atau kamu buka stunt, itu kamu kan harus pastikan. Kalau stunt kamu itu banyak yang lalu lalang. Atau kalau kamu buka toko itu toko kamu banyak yang lihat. Kenapa? Karena kalau nggak banyak yang lihat, nggak banyak yang lalu lalang, otomatis traffic terendah. Karena trafficnya rendah, potensi untuk penjualan terjadi juga rendah. Maka dari itu traffic itu punya salah satu poin yang paling krusial yang harus kamu optimalkan. Yang kedua adalah offer. Nah, kalau ngomongin di sosmed, teman-teman, trafficnya kayak di digital, ya. Trafficnya ada dua. Nanti aku bahas ya. Nah, yang kedua apa? Yang kedua adalah offer. Offer itu apa? Offer itu penawaran, ya. Jadi, teman-teman, kalau kita ngomongin jualan online, itu bukan zamannya lagi, teman-teman, hanya jualan sebuah produk. Teman-teman, di sini harus jualan sebuah penawaran. Apa itu penawaran? Penawaran itu singkatnya seperti ini. Ya, ini definisinya, ya. Buatlah sebuah penawaran dengan penambakan nilai tambah, ya. Kuncinya jadi nilai tambah dari produk atau jasa yang kamu punya. Sebagai contoh, misalkan ini kelas cooperating saya, ya. Jadi, saya nggak hanya jualan kelas cooperating yang berupa kursus online, teman-teman. Tapi, saya juga menambahkan nilai nilai tambah. Seperti template curiosity headline, live class dua kali dalam sebulan, semua rekaman, sertifikat, komunitas, dan aksesnya seumur hidup. Ini yang jadi nilai tambah, teman-teman. Sehingga ini membuat orang berpikir, kalau misalkan saya nggak ngambil penawaran ini, saya rugi-rugi banget. Itu nilai tambah, ya. Nah, kalau misalkan teman-teman tipsnya dalam teman-teman menambahkan nilai tambah atau membuat sebuah penawaran, kamu harus tahu betul apa yang audiens kamu butuhkan. Misalkan, kamu jualan suplemen diet. Apa yang kamu audiens butuhkan selain suplemen diet? Konsultasi, mungkin, ya. Konsultasi dengan nutrisionis. Terus ada kayak apa? Panduan diet, misalkan kayak hari ini olahraga apa, pisau olahraga apa, terus list makanan yang sebaiknya dihindari, ya. Terus apalagi? Mungkin cara kayak meditasi, ya, untuk mempunyai ketenangan jiwa dan neraga, mungkin, ya. Jadi, dengan teman-teman itu membuat sebuah penawaran dan teman-teman memberikannya kepada mereka, teman-teman bisa punya nilai tambah. Nilai tambah inilah yang orang pertimbangkan. Kenapa mereka harus beli sama kamu dibandingkan dengan yang lain? Nah, itu yang menentukan, ya. Yang ketiga adalah sales, ya. Sales itu apa? Sales adalah penjualan. Jadi, gimana caranya kamu mengubah traffic yang sudah ada dengan penawaranmu menjadi penjualan? Sama halnya kayak di offline, ya. Jadi, kalau misalkan kamu buka toko, gimana caranya kamu membuat orang yang masuk, itu mereka kalau keluar harus beli. Atau kalau mereka keluar minimal beli sesuatu. Nah, itu kan ada di kayak strategi, kayak mungkin kayak SPG-nya, harus strateginya nawari apa, terus harus ada juga kayak yang datangi, mungkin tanya kebutuhannya apa. Itu kan kalau offline. Nah, kalau online itu dari penawarannya yang kamu buat, ya. Nah, kalau kembali lagi ke poin kita di awal, teman-teman, topik kita, apakah harus bikin konten kalau misalkan harus jualan online? Nah, saya jelaskan dulu, kalau konten yang kita buat itu tujuannya apa sih? Tujuannya kan untuk mendapatkan traffic, kan. Agar kita bisa menjangka orang. Padahal, teman-teman, traffic itu ada dua, ya, di online, ya. Traffic gratisan atau traffic berbahaya. Nah, traffic gratisan itu apa? Traffic gratisan itu adalah traffic yang bisa teman-teman dapatkan dengan teman-teman mengunggah konten, ya. Entah itu kayak di sosial media, entah itu teman-teman di marketplace atau OLX. Ini traffic gratisan. Sementara kalau traffic berbayar, teman-teman, itu teman-teman bisa dapatkan dengan teman-teman bayar, ya. Entah itu kayak teman-teman iklan di Meta, ya. Facebook, Instagram, teman-teman iklan di TikTok, teman-teman iklan di Google, iklan di marketplace dan OLX. Ini kalau traffic berbayar, ya. Jadi kembali lagi, harus nggak sih kita bikin konten? Jika, ya, jika kamu di sini hanya mau mengandalkan iklan, yang mana kamu nggak bikin, nggak pengen kayak bikin sosial media, terus kamu nggak pengen kayak posting-posting setiap hari di sosial media, dan kamu hanya mau mengandalkan iklan, kamu nggak harus bikin konten, ya. Untuk bikin videonya, walaupun harus ada kontennya sih, tapi videonya mungkin kamu bisa bikin dari orang lain, dan kamu nggak harus mengunggah konten setiap harinya. Tapi pertanyaannya, emang kamu bisa kuat, gitu. Misalkan, ya, saya bukan maksud meramaikan, ya. Tapi coba kamu pikirin. Apakah kamu bisa setiap hari, kamu hanya nggak bikin konten, tapi kamu iklan, katakanlah 50 ribu setiap hari, selama seumur hidup. Kan nggak mungkin, kan. Satu bulan, 50 ribu, artinya 1,5. Satu tahun udah berapa, gitu kan. Kalau 5 tahun berapa? Kan nggak mungkin. Jadi kalau dibilang, kita harus nggak sih bikin konten untuk jualan online? Jawaban saya adalah harus. Kenapa? Karena kamu nggak bisa selamanya hanya mengandalkan iklan. Ya, karena iklan itu semakin lama semakin mahal. Jadi pemainnya juga semakin lama semakin banyak. Karena yang iklan semakin banyak, ya otomatis iklannya semakin mahal. Ya, dengan audiens yang sama. Oke? Maka dari itu, kalau menurut saya sih, harus nggak sih jualan online bikin konten? Kalau menurut saya sih harus. Ya, jadi terlepas dari teman-teman di sini, ingin personal branding atau nggak, itu beda cerita. Tapi kalau kita ngomongin jualan online, kamu harus bikin konten. Minimal kamu harus aktif di 3 platform yang paling besar. Instagram, TikTok, sama YouTube. Kalau YouTube sih, ya kan effortnya agak berbeda. Jadi Instagram sama TikTok minimal. Terus kalau kamu produk retail, kamu juga harus ada di marketplace. Karena ya bukan sesuatu, apa ya, bukan rahasia umum lagi sih, kalau orang Indonesia itu kadang-kadang kayak nggak percaya. Makanya mereka ingin atau lebih suka belanja di marketplace. Dan kurang lebih teman-teman, itu jawaban, kalau misalkan teman-teman ingin jualan online, apakah harus bikin konten atau nggak. Semoga membantu, semoga memberikan insight. Dan kalau misalkan teman-teman suka dengan channel ini, pastikan teman-teman subscribe channel ini dan aktifkan loncengnya, agar kamu selalu dapatkan informasi terbaru seputar digital marketing, digital technology, dan digital automation untuk tingkatkan omset bisnismu. Itu saja teman-teman di video ini. Sampai jumpa di video yang lain. Sampai jumpa di video ini.